Perempuan yang soleha itu salah satunya disebutkan oleh Allah itu sifatnya pemalu Dan wanita itulah yang kemudian kenapa dalam Islam itu harus dididik rasa malu Beda dengan pendidikan orang kafir Kalau pendidikan orang kafir itu bagaimana menjadikan wanita itu tidak memiliki malu Makanya dibuat kontes, kecantikan, dibuat miswut Padahal sudah sering saya sampaikan berkali-kali ya Peradaban dan kemenangan itu dimulai ketika wanitanya itu benar Kenapa? Karena rahim yang taat akan melahirkan janin yang taat Dan pahlawan Islam itu tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah Kenapa orang kafir itu selalu membidik serangan mereka itu kepada wanita muslim Karena mereka tahu kalau wanita muslimahnya sudah bengkong Yang dilahirkan pun bengkong Makanya kalau para wanita Islam itu tahu bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh mereka itu Maka mereka pasti itu akan menjadikan seluruh kekuatan mereka untuk Islam